Hai, Halo, Pala, Ocho, Hanto Eh, tunggu, tunggu Ih, komentar semacam apa sih, ini enjay Oke, mungkin beberapa di antara kalian bingung ya Tapi jangan bingung juga sih Ya, karena kan si Bang Lodaya juga mungkin kan dia akan dikelamin Jadi, sebelum pembahasan Kan ada pepatah tuh Kalau tak kenal, maka tak sayang Tapi kayaknya sih aku lebih sayang ke Bang Lodaya Eh, dialognya ini gimana sih Bang Yaudah deh ya, langsung aja nama aku Lollipau Ya, sebenernya aku pernah sih ngisi suara Tapi kayaknya cuma sekilas aja Mungkin buat para subscriber dulu Ya, pasti tau lah ya suaranya yang bawa Darby Si Ocho itu lah ya Hehehe Ya, aku sih ya suka banyak Terutama ya suka pakai paksi Astagai Bang, lu ngerti betul Ih, dialognya tuh yang bener kek Hmm, oke-okey Karena ini serius ya Jadi, kali ini aku akan membahas sebuah game baru Yang bernama Ninokuni Cosword Seperti apa? Tiba-tiba, kalau Bang Lodaya sih sering bilang Ah, bilang ini nih Putar dulu intronya Hmm, kalau ditanya silodaya paksi kemana? Katanya sih dia lagi sakit bulu ketek Hadeh, sakit macam apa lagi nih ya? Oke deh, langsung aja ke gamenya Jadi, Ninokuni adalah sebuah seri game RPG Dari level 5 Yang dipublikasikan oleh Badai Namco secara global Game ini menarik perhatian Karena adegan animasi cinematicnya tuh digarap langsung loh oleh studio Ghibli Bahkan, desain dunia dan karakternya pun Mengambil inspirasi dari penampilan film studio Ghibli Huh, keren nih Untuk pengembangan game Level 5 bekerja sama dengan Needmarble Ninokuni Cosword memiliki cerita Seperti komik bertema game VR dan Isekai Tokoh utamanya menjadi beta treasure game virtual reality Project M Dan masuk ke dunia Ninokuni Serang tokoh utama ini berjuang bersama Quincya Melawan monster-monster yang dipimpin oleh Wyvern Yang menyerang Nameless Kingdom Karena kepepet Quincya membuka portal untuk menyelamatkan si tokoh utama Dan sosok peli bernama Ku Kedua karakter yang terdampar ini Kemudian berusaha menyelamatkan Quincya Dan membangun Nameless Kingdomnya kembali Untuk gameplaynya sendiri Game Ninokuni Cosword memiliki sistem pertempuran real-time hack and slash Jadi bakal turun aksi Lalu, ada 5 kategori yang tersedia Yaitu Witch, Sweatman, Roach, Engineer, dan Destroyer Selain itu, ada familiar yang akan menemani petualangan Pemainannya akan memiliki elemen PvE dan PvP PvE akan meliputi cerita utama Tugas Subakoro Company Special Dungeons, dan lain-lain Sedangkan untuk PvE akan meliputi Warrior Battleground, Sky Island Battle, dan lain-lain Inti game ini terletak pada elemen komunitas yang disebut Kingdom Kamu dan anggota guild lain akan bekerja sama membangun kerajaan Sampai menjadi kapital Level 5 dan Redmarble membuat sistem game yang mendukung tujuan itu Pemain bisa mengambil dan memindah objek dalam game Bahkan hewan Bahkan kamu bisa loh mencuri domba dari kerajaan lain Sayang, sayangnya game ini hanya baru lulus di Jepang Jadi ya mungkin cukup sekian Dan sampai jumpa di next video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye